Mencari jejak Cakrabirawa Apakah ada upacara khusus saat pasukan Cakrabirawa diresmikan, termasuk saat pasukan tersebut dibubarkan? Semuanya hilang dalam kegelapan sejarah, hampir tidak ada catatan yang tersisa. TNI adalah lembaga yang penuh dengan upacara, setiap peristiwa penting selalu ditandai dengan upacara kebesaran militer. Demikian juga dalam pembentukan sebuah satuan atau pasukan, selalu ditandai dengan upacara di lapangan terbuka sehingga bisa disaksikan publik dan diliput pers. Demikian juga bila seandainya sebuah pasukan akan dilikuidasi atau reorganisasi, juga ditandai dengan sebuah upacara. Penanda seperti itu, tidak pernah terjadi pada Cakrabirawa, sebuah pasukan setara pas Pampres yang dibentuk untuk mengawal Presiden Soekarno. Apakah ada upacara khusus saat pasukan itu diresmikan, termasuk saat pasukan tersebut dibubarkan, semuanya hilang dalam kegelapan sejarah. Hampir tidak ada catatan yang tersisa. Dari kepingan-kepingan kecil informasi, kita bisa menelusuri kejelasan tentang satuan ini dan tentu saja itu pun jauh dari sempurna informasinya. Secara kebetulan, ada dua edisi buletin interen satuan ini, masing-masing nomor 3, edisi Februari 1963, dan 4, edisi Mei 1963, yang sedikit-sedikit bisa membantu mengungkap keberadaan satuan yang pernah berjaya di penggal terakhir kekuasaan Presiden Soekarno pada rentang tahun 1962 hingga 1966. Tahun 1962 merupakan tongkat penting keberadaan satuan ini, dengan terbitnya keputusan Presiden tentang pembentukan satuan yang tanggalnya sengaja diambil dari hari kelahiran Soekarno. Jadi 6 Juni 1962 ditetapkan sebagai tanggal kelahiran Resimen Cakrabirawa, dengan komandan pertama dan terakhir adalah Kolonel CBM Sabur, yang kemudian pangkatnya sempat dinaikkan sebagai Brigjen. Resimen kurang lebih setara dengan Brigade, artinya Resimen Cakrabirawa membawahi 4 Batalion KK Kawal Kehormatan. 4 Batalion itu berdasarkan unsur tempur dari masing-masing matra, yaitu Satuan berkualifikasi Raider atau para Angkatan Darat, KKO atau Korps Marinir Angkatan Laut, Pasukan Gerak Cepat, dan Brimob dari Polri. Setiap Batalion KK secara bergirir bertugas di sejumlah istana, seperti Istana Negara, Istana Cipanas, Gedung Agung Yogyakarta, dan Istana Tampak Siring Bali. Nama satuan ini diambil dari nama senjata pemungkas tokoh pewayangan Prabu Kresna. Penamaan pasukan di tanah air pada umumnya merujuk citra pewayangan seperti Pasopati, Pandawa, Nanggala, dan seterusnya. Nah, kebetulan Presiden Soekarno sendiri adalah seorang penikmat cerita pewayangan sejati, antara Untung dan Beni Murdani. Bagi generasi zaman milenial, pengetahuan awal tentang satuan misterius ini salah satunya bisa melalui biografi jeneral Beni Murdani yang terbit pertama pada tahun 1992. Dalam biografi tersebut, ada bagian yang menceritakan bagaimana Beni berani menolak undangan Bung Karno untuk menjadi danyun satu kakak matradarat Cakra Birawa. Sungguh tak terbayangkan apa yang ada dalam benak Beni saat itu. Ketika banyak perwira dan prajurit ingin bergabung ke Cakra Birawa, Beni justru menolak. Siapa yang tidak ingin selalu dekat dengan penguasa atau kekuasaan? Nasib manusia tak bisa diramalkan. Seandainya Beni bersedia menerima undangan Bung Karno, mungkin Beni tidak akan muncul sebagai figur yang terlanjur sudah kita kenal selama ini. Saat Beni menghadap Bung Karno sekitar bulan Maret atau April 1963, tak lama setelah Beni memperoleh bintang sakti karena perannya sebagai komando operasi naga, sebuah operasi senyap di Belantara Merauke pada Juni 1962. Dari teks yang muncul pada biografi Beni dan bulletin Cakra Birawa edisi Mei 1963, kita membahas peristiwa yang sama yaitu penyematan bintang sakti di halaman Istana Merdeka. Sekitar Februari 1963, ada dua nama tokoh yang muncul dengan pangkat saat itu, Mayor Beni Murdani dan Mayor Untung. Nama keduanya menjadi viral saat itu karena prestasi dalam operasi lintas udara merebut wilayah Papua, hingga keduanya sama-sama memperoleh bintang sakti, bintang tertinggi TNI karena keberanian dalam bertugas. Bila Beni memimpin operasi naga yang menembus Belantara Merauke, sementara Untung memimpin operasi gagak menembus Belantara Fak-Fak dan Kaimana. Mayor Untung pula yang diberi kehormatan menjadi komandan upacara pada momen yang penuh dengan kebesaran militer hari itu. Dari momen pertemuan antara Bung Karno dan Beni terkait posisi komandan di Cakra Birawa, bisa diduga nama Untung belum masuk dalam radar Bung Karno. Pengetahuan Bung Karno tentang Untung masih terbatas terkait performa Untung sebagai perwira benteng riders di Semarang yang dikenal jagoan di medan tempur. Sama sekali belum ada bayangan bahwa Kelak Untung akan menjadi Danyon satu kakak Cakra Birawa. Begitu juga dalam bulletin internal tersebut, ada halaman khusus yang membuat foto Beni menerima bintang sakti dengan caption yang sangat simpatik. Namun tidak ada keterangan sedikit pun terkait sosok Untung meski dia menjadi Danu pada hari itu. Artinya sampai pada tahun 1963, setahun setelah Cakra Birawa berdiri, nama Untung masih asing bagi satuan itu. Sementara Beni memperoleh ekspos luar biasa seolah itu adalah sinyal atau harapan agar Beni bisa segera bergabung dengan Cakra Birawa. Ternyata Beni lebih memilih melanjutkan karirnya di Korps Barat Merah Kopassus sebagai Danyon satu yang menjadi Cikar Bakal Grup 1 Kopassus hingga menjadi Panglima Abri pada 1983. Menurut catatan yang ada, Untung baru diangkat sebagai Danyon satu kakak pada Mei 1965, jadi hanya sekitar 4 bulan sebelum terjadinya peristiwa 30 September. Untung menggantikan posisi Letkol Infantri Ali Ebram yang dimutasi sebagai asisten Intel Mancakra. Dari durasi penugasan seperti ini terlihat Untung sebenarnya adalah tokodadakan dalam peta politik di Jakarta. Dari seorang perwira lapangan tulen kemudian seperti didorong atau lebih tepatnya diceburkan masuk dalam lingkaran elit politik Jakarta yang kompleks. Bisa jadi Untung sendiri sejatinya siap terlibat di panggung politik segemerlap itu namun kini semuanya telah menjadi sejarah. Dari pengalaman Untung dan Beni dalam turbulensi sejarah, kita bisa mengingat kembali istilah Belanda sekali saja. Istilah ini bisa menggambarkan fenomena historis bahwa sebuah peristiwa atau kesempatan emas biasanya hanya datang sekali. Seperti ungkapan populer dalam masyarakat, kesempatan tak pernah datang dua kali. Keberanian Beni untuk menolak tawaran Bung Karno pantas diapresiasi. Dalam tahapan tertentu juga bagi Untung meski karir dan kehidupan Untung akhirnya berakhir dengan tragis. Tak berlebihan kiranya bila Kombes Mangil Marto Wijoyo disebut tokoh protagonis dalam Cakra Wirawa. Jauh berbeda dengan sosok Letkol Untung yang seolah telah menjadi musuh bersama bangsa ini. Yang namanya selalu diingat setiap kali selalu memasuki bulan September. Sementara Kombes Mangil namanya selalu diingat publik dengan rasa simpati. Seandainya itu boleh disebut nasib baik terlebih bila dibandingkan nasibnya mantan anggota Cakra Wirawa pada umumnya. Nasib baik Mangil masih boleh ditambahkan ketika meninggal pada Januari 1994. Mangil diizinkan untuk dimakamkan di Taman Makan Palawan Kalibat. Tentu sebuah kehormatan besar untuk ukuran mantan pimpinan Cakra Wirawa. Nasib baik seperti itu bisa terjadi sehubungan dengan latar belakang Mangil dan pasukan yang dipimpinnya yaitu rata semen kawal pribadi memiliki riwayat yang berbeda dengan satuan induknya. Dengan kata lain, Mangil dan DKP bisa dianggap bukan Cakra Wirawa 100%. DKP memiliki usia yang lebih tua dari resimen Cakra Wirawa pimpinan Big Jen Sabur. Terlebih dengan batalion 1KK yang dipimpin Letkol Untung. Mangil sudah mengawal Bung Karno sejak rapat ikada September 1945 dan yang paling penting dicatat adalah saat pasukan Mangil mengawal Bung Karno beserta keluarga yang harus mengasingkan diri sementara ke Yogyakarta pada Januari 1946. Ketika itu Jakarta sebagai pusat pemerintahan tak lagi kondisif dan sudah sampai pada taraf membahayakan pribadi pimpinan negara sehingga Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan hijrah ke Yogyakarta dengan menumpang kereta api istimewa. Dalam buah peristiwa tersebut, kita bisa tahu DKP sudah ada sejak 1945 sementara Cakra Wirawa yang menjadi satuan induknya baru berdiri pada tahun 1962. Dalam jajaran khususnya TNI Angkatan Darat adalah hal biasa satuan di bawahnya lebih dulu berdiri ketimbang satuan di atasnya, salah satu yang bisa disebut adalah Brigade Infantri 17 Kujang 1 Kostrat. Brigade 17 resmi berdiri pada 20 Mei 1966 sementara tiga satuan di bawahnya lebih dahulu lahir bahkan ada yang lahir di saat perang kemerdekaan yaitu Batalion Infantri 305 Tengkorak. DKP pula yang paling akhir menjalankan tugas ketika resimen Cakra Birawa secara resmi dibubarkan pada 22 Maret 1966 tidak lama setelah Super Samar Terbit. Mangil seolah seperti memiliki kekusan, kedekatan khusus dengan Bung Karno yang paling lama mengawal dibandingkan lainnya. Bandingkan dengan untung misalnya, hanya dalam hitungan bulan mengawal Bung Karno. Secara operasional tugas DKP terakhir pada 16 Agustus 1967 ketika Mangil menyerahkan tugasnya sebagai Satgas Pomat. Sampai detik-detik terakhir kekuasaan Soekarno, DKP masih mendampingi termasuk ketika Soekarno harus keluar dari istana karena dipaksa oleh resim yang baru. Selanjutnya tugas pengawalan dan pengamanan Presiden dijalankan oleh Satuan Tugas Polisi Militer Angkatan Darat dengan Komandan Pangkat 1 Kolonel JPM Norman Sasono Sementara Kombes Mangil dikembalikan pada Brimopoli sampai beliau pensiun. Satgas Pomat inilah yang kemudian berkembang menjadi Paswal Pres Pasukan Pengaruh Presiden dan kini menjadi Pas Pampres dan Norman sendiri kemudian menjadi Pangdam Jaya pada pertengahan DKD 1970-an. Seorang anaknya kemudian juga menjadi Komandan Pas Pampres yakni Letjen Purnamirawan Marsiano Norman Admil 1978 Cavalieri dan kini dikenal sebagai Ketua Umum Kuni Pusat. Selamat menikmati. Selamat menikmati.